Bandar udara di seluruh Indonesia akan mengusung konsep Green Airport. Langkah ini dimulai di Bandara Sekarohata yang mulai mengurangi penggunaan listrik dan juga plastik. Peleburan Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II dalam satu perusahaan yaitu In Journey Airport menjadikan adanya perubahan konsep pada seluruh bandar udara. Di mana saat ini bandar udara di Indonesia akan mengusung konsep Green Airport atau bandara hijau yang berkelanjutan. Salah satu bandar udara yang menerapkan konsep tersebut ialah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. In Journey yang mengampanyakan melayani bumi sepenuh hati akan berusaha menekan emisi karbon di kawasan Bandara Soekarno-Hatta yang masuk dalam bandar udara tersibuk di ASEAN. Ya ini apa program ini kan bagian dari program kita In Journey Green dan kita komit gitu ya apalagi setelah kita bergabung merger AP1, AP2 rasanya udah perusahaan gede banget dan bagaimana manusia perusahaan juga hanya selayapnya semakin gede semakin bermanfaat gitu ya. Tidak hanya ukurannya bottom line, profit, revenue, tapi kebermanfaatan kita buat lingkungan. Selain itu Bandara Soekarno-Hatta sebelumnya telah menerapkan beberapa langkah untuk menekan emisi karbon. Mulai dari pengurangan listrik, plastik, dan beralih ke kendaraan listrik. program pengembangan anak usia dini dengan metode berbasis bermain digelar di Kabupaten Rotendau, NTT. Upaya ini agar anak terhindar dari kesenjangan pengetahuan, sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi secara sosial bagi saka anak. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik usia dini, PT Prudensial Indonesia dan Prudens Foundation berkolaborasi dengan UNICEF Indonesia mengelar program pengembangan anak usia dini di Kabupaten Rotendau, NTT. Program ini untuk mengedukasi anak usia 4 hingga 6 tahun, orang tua, pengasuh, serta para guru yang mencakup pengajaran praliterasi dan numerasi melalui metode berbasis bermain agar mudah dimengerti oleh anak. Selain pembelajaran PT Prudensial Indonesia dan UNICEF Indonesia juga memberikan edukasi kesehatan, gizi, pola pengasuhan responsif, serta keamanan dan keselamatan. Pengembangan usia dini itu sangat penting karena mulai usia dini itu anak akan tersimulasi dan ini pengembangan mulai dari sangat esensial untuk nantinya bisa melanjutkan ke tingkat sekolah pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya dari usia dini aja udah bagus perkembangannya, kualitasnya itu tercukupi, maka dia akan bisa mengembangkan dirinya lebih baik lagi di tingkat-tingkat selanjutnya untuk nantinya jadi generasi-generasi yang jadi pemimpin bangsa di masa depan yang berkualitas, kompeten dan juga berdaya sainti. Kami mendukung untuk program pendidikan dan pengembangan anak usia dini. Kita mereplikasi program dengan menyasar anak-anak usia 4 sampai dengan 6 tahun untuk peningkatan kualitas dari layanan pendidikan anak usia dini. Kami menyelenggarakan bersama Prudens di beberapa daerah, khususnya di dua provinsi, di NTT dan di Provinsi Papua. Program digelar sebagai bentuk komitmen PT Prudensial Indonesia bersama UNICEF Indonesia dalam meningkatkan kecerdasan anak Indonesia agar terhindar dari kesejangan pengetahuan, segaligus meningkatkan kemampuan adaptasi secara sosial bagi anak. Dari Rotendau NTT, Tim Liputan AINews melaporkan.